Iwan Bule mangkir dari panggilan polisi kasus Kanjuruhan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Mohamad Iryawan tidak memenuhi panggilan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diperiksa saksi tragedi Kanjuruhan Malang. Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Dirmanto mengatakan Iwan Bule, Sapaan Ketua Umum PSSI seharusnya diperiksa bersama 14 orang saksi lain yang terdiri atas Panitia Pelaksana Arema, Petugas Kamanan atau Steward, Pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Saksi yang tidak hadir Ketua PSSI, alasannya karena beliau, Iwan Bule, sedang ada kegiatan dengan FIFA atau dengan PSSI yang tidak bisa ditinggalkan. Acaranya di Jakarta kata Dirmanto, ia menambahkan penyidik menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Ketua Umum PSSI Iwan Bule dan minta penjadwalan ulang pemeriksaan di Mapolda Jatim. Sesuai surat yang kami terima, beliau, Iwan Bule, berencana tanggal 3 November hadir di Polda Jatim. Mengenai potensi adanya tersangka baru dalam tragedi Kanjuruhan, Dirmanto mengatakan bahwa penyidikan bersifat dinamis. Penyidik saat ini sedang mendalami subjek hukum lainnya. Penyidikan dinamis dan penyidik sekarang sedang mendalami subjek hukum lainnya. Nanti ditunggu saja hasil pemeriksaan itu oleh penyidik katanya. Polda Jatim telah melimpahkan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pelimpahan tahap pertama berkas perkara dari 6 orang tersangka tragedi Kanjuruhan itu dibagi dalam 3 berkas. Berkas pertama dengan tersangka Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Dia dijerat pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP dan pasal 103 ayat 1 Junto pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Sedangkan berkas perkara kedua adalah untuk tersangka Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno yang dijerat pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 Junto pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Terima kasih telah menonton!